Hai kerja lagi lor kerja nih aku lagi kebun kentang yang gak tahu pohon kentang kayak gimana tuh penampakannya tanamannya mirip upi yoh tapi batangnya kudu ditancapin bambu kayak gini lor eh di sebelah sini udah semua nih udah bambu ini digunakan sebagai penyangga agar batangnya bisa tumbuh merambat tak tancap-tancapin dulu yoh lor teh dah beres teh makasih indoh teh bapakal tak lapar nih belum masak belum masak aduh suruh kerja tapi di sana ada buah kesembek kesembek mana kenyang keset lagi sepet tenang aja kesembek dimasak jadi enak mau masak apa sih pokoknya tenang deh enak ya udah dah sambilin kesembek nanti dimasak yang enak ya aku tak cari kesembek dulu yolur opo iyo buahnya diculuki apel hutan ini bisa dimasak ayah ayah bawai si teteh pohon kesembek banyak tumbuh di wilayah Sumatera Utara Jawa Timur dan Jawa Barat lor Alhamdulillah nah ketemu juga pohonnya langsung wis tak panjat tinggi juga pohonnya lor gak salah sih pohon kesembek rata-rata tingginya mencapai 15 hingga 17 meter untung buahnya udah pada mateng mumpung lapar aku nganyem dulu yolur hehehehe wenak lor manis jangan coba-coba makan yang masih mengkel alias tengah mateng yoo karena rasanya dijamin sepet kesembek jenis hachia yang aku petik ini cenderung lembek kalau udah mateng tapi ada juga kesembek yang crispy kayak buah apel lor biasanya itu dari varitas puyuh udah cukup nih kayaknya aku antar ke tempat teh tadi dulu yoo teh tanti dan ibu yaya janji mau bikinin masakan dari buah kesemet ini pakenya yang mengkel yoo lor biar gak hancur pas dimasak nanti tapi yoo jadi ini banyak ketahnya tenang hai lor udah tak rendem pakai air kapur kerenemnya sebelum buah dikupas yoo kalau gak ada air kapur bisa diganti garam lor caranya kesemet dikupas dan dipotong-potong lalu taburi garam deh kalau udah bilas kesemetnya ulangi terus sampai airnya udah gak keruh cara lainnya lor rendem aja langsung di air garam tapi lumayan lama sih butuh 6 jam lor keburu deh mau cacing di perut-perut lor hehehe udah sekolah belum kesemet ini mau dijadikan asem lada atau asem bumbu pedas nih bumbunya ada lada dan kemiri yang dihaluskan lalu dimasukkan cabai rawit bawang putih dan bawang merah agar warnanya genjreng boleh deh lor dipakain cabai keriting lagi lalu tambahin lagi deh tuh lengkuas daun serai daun salam dan daun jeruk siapkan bumbu irisnya juga yoo siapkan cabai-cabiannya dari yang nyiliki cabai rawit sampai cabai hijau dan cabai merah keriting tambahkan potongan buncis tomat hijau dan tomat merah hasil masakannya pasti warna-warni secara hatiku lor hehehe sekarang saatnya memasak kuah asem ladanya tumis bumbunya dulu yoo sampai mateng biar nggak langu lor tuang air dan masukkan daun salam kunyit serai dan asam jawa setelah mendidih masukkan sisa bubur lainnya terakhir tambahkan kesemet tunggu sampai kesemetnya matang dan teksturnya jadi empuk selamat menikmati 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 selamat menikmati